Sampai jumpa di video selanjutnya. Prajurit pangkalan utama TNI Angkatan Laut Satu bersama himpunan nelayan seluruh Indonesia membersihkan sampah di perairan Belawan untuk ciptakan biota laut yang sehat. Karya lukisan seniman Kabupaten Deli Serdan dikenal hingga kemaja negara. Kita ke informasi pertama sejak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM pada Sabtu lalu. Suasana sepi terlihat di stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Samosir. Diperkirakan jumlah pembeli BBM turun hingga 50 persen. Sejak penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, kondisi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Panggururan Kabupaten Samosir terlihat sepi. Pengisian BBM hanya didominasi oleh kendaraan roda 2, sementara kendaraan roda 4 tak terlihat antrean. Diperkirakan jumlah pembeli BBM turun drastis hingga 50 persen sejak penetapan kenaikan harga BBM Sabtu lalu. Menurut penilaian apa sendiri, ada berapa persen bang? Naiknya harga BBM membuat masyarakat memilih untuk mengurangi aktivitas menggunakan kendaraan pribadi. Mobil keperluan aja lah dipakai. Kalau boleh sepeda motor lah. Warga pun berharap pengalian subsidi BBM ini dapat segera diberikan kepada warga yang membutuhkan. Lianas Mara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara memprotes kebijakan kenaikan harga BBM. Di gerbang pintu masuk gedung, mahasiswa menggantungkan sepanduk bertuliskan gedung ini disita. Gelombang nunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terjadi pada Rabu siang hingga petang kemarin. Ratusan mahasiswa turun ke jalan menyasar gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Mahasiswa menggelar mimbar bebas untuk berorasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain meminta langsung berdialog dengan perwakilan legislatif, mahasiswa nekat memanjat gerbang untuk memasang sepanduk bertuliskan gedung ini disita. Puluhan personil poluan membentuk barisan barikade penjagaan di depan gerbang mendapat beragam sindiran dari mahasiswa. Unjuk rasa akhirnya diterima oleh Tuahman Purba, anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Nasdem. Ia tidak secara gamblang menyatakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Tuahman Purba meminta mahasiswa ikut serta mengontrol pendistribusian BLT maupun kompensasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin. Ada beberapa praksi yang menandatangani, yaitu praksi PAN, praksi PKS, praksi Demokrat, praksi Gerindra, praksi Golkeran, praksi Hanura, praksi Nusantara, praksi Hanura tidak, praksi Nasdem. Nah artinya beberapa praksi yang tidak menandatangani artinya sudah kita ketahui bahwa masyarakat harus tahu bahwa mereka tidak punya skeptik tegas untuk bersama-sama kita menolak BBM. Padahal kenaikan BBM ini menurut penilaian kami jelas akan berdampak terhadap rakyat kecil. Artinya yang kami lihat dari sini berdasarkan kajian kami bahwa alasan pemerintah adalah menaikkan BBM karena beban subsidi. Karena persoalan tidak tepat sasaran. Artinya ini kan ketololan dan kedungan pemerintah sendiri. Di depan gerbang, beberapa perwakilan mahasiswa akhirnya dipersilahkan masuk ke gedung. Mahasiswa meminta seluruh fraksi menyepakati penolakan kenaikan harga BBM. Pernyataan ini ditandatangani fraksi Golker, PKS, dan Demokrat. Sementara PDIP dan PPP memilih absen. Tuti Alawiyalubis melaporkan dari Kota Medan. Dampak kenaikan BBM menjadi masalah baru bagi para abang becak motor di Medan Puluhan Pengemburi Becak Motor Medan, Deli Serdang menggelar aksi mogok di depan kantor Wali Kota Medan. Tidak hanya kelangan buruh dan mahasiswa, protes penolakan kenaikan BBM juga disuarakan oleh warga yang mencari pendapatan di bidang transportasi. Gejolak kenaikan harga dan ancaman permasalahan ekonomi memaksa puluhan pengemburi becak motor mogok beroperasi. Mereka menggelar konvoy di beberapa ruas jalan arteri, kemudian berorasi di depan kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. Aksi mogok ini merupakan buntut dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang berakibat pada penyembitan peluang pendapatan untuk menutupi kebutuhan harian. Selain berhadapan dengan masalah baru dampak kenaikan harga BBM, para Abang Becak juga mengakui sering kehilangan pendapatan tergusur keberadaan layanan moda transportasi ojek online. Di depan kantor Wali Kota, para Abang Becak Motor menuntut Wali Kota Medan, Bobina Sution, agar memberikan solusi menyusul kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Orasi kekecewaan juga disuarakan akibat kondisi mahalnya harga pembelian bahan bakar diikuti sulitnya mendapatkan penumpang. Selain menggelar aksi mogok penolakan kenaikan harga BBM, para Abang Becak Motor juga menyuarakan agar pemerintah mengkaji ulang keberadaan Pertamina. Tuti Alwaya Lubis melaporkan dari Kota Medan Berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat luas terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Semuanya sudah kami rangkum untuk Anda dalam Medan Sepekan. Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Seismayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, kondisinya tampak rusak parah. Warga menanami jalan dengan pohon pisang dan tumbuhan lainnya sebagai bentuk kemarahan serta tanda agar kendaraan roda empat tidak melewati jalan yang sudah menjadi tanah berlumpur. Akibat jalan rusak ini, beberapa rumah warga kerap mengalami kebanjiran serta masuk ke dalam sumur. Tidak hanya itu saja, beberapa pengendara motor beberapa kali terjatuh ketika melintas di jalan berlumut tersebut. Rusaknya jalan dirasa warga karena pembangunan proyek pipa air bawah tanah tidak sesuai dengan kesepakatan. Seharusnya ketika pipa ditanam langsung dipadatkan, namun tidak dilakukan dan dibiarkan. Sehingga saat hujan turun, kondisi jalan menjadi berlumpur dan berlubang. Ratusan pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Baru Stabat. Senin kemarin melakukan rapat dan pertemuan di Pasar Baru Stabat, Kabupaten Langkat. Pertemuan itu dilakukan karena selama sepekan terakhir, para pedagang mendapatkan selebaran yang berisikan himbawan untuk daftar ulang dan memperbarui penggunaan kios maupun lapak dagangan dari kelompok yang mengatasnamakan tim pembenahan pasar. Jika para pedagang mengabaikan himbawan tersebut, para pedagang dinilai telah menyerobot lahan pasar dan diminta untuk mengosongkan lokasi. Dalam pertemuan itu, para pedagang sepakat mengumpulkan tanda tangan untuk kemudian membuat pengaduan ke Polres Langkat. Kasus penyiraman bensin ke tubuh bocah berinisial MIS, 14 tahun, sehingga mengakibatkan tubuh bocah terbakar karena terpapar api kompor memasuki babak baru. Pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan menetapkan pelaku berinisial BP sebagai tersangka. Pendatapan tersangka ini berdasarkan dari penyelidikan dan pemeriksaan serta penemuan barang bukti botol bensin di kamar mandi tersangka. Kini tersangka masih harus menjalani perawatan luka bakar yang di alaminya karena turut terbakar ketika ingin menolong korban. Tersangka kini dirawat di rumah sakit Bayangkara, Kota Medan. Aktivitas penumpang bis masih berjalan relatif normal di pool bus antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi di jalan sisi Mangaraja, Kecamatan Medan, Amplas, Kota Medan. Manajemen pengelolaan bus mengaku belum memperlakukan kenaikan dan penyesuaian tarif menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun rencananya pekan depan tarif akan naik antara 10 hingga 20 persen. Langkah menaikan tiket penumpang terpaksa ditempuh dalam sepekan ini demi mencegah terjadinya kerugian. Akibat kenaikan harga BBM diikuti kenaikan harga suku cadang. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, kebutuhan pokok di seluruh pasar tradisional, khususnya di kawasan pasar Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada cabai merah dari harga Rp40.000 per kilogram kini meningkat menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Untuk jenis sayur mayur mengalami peningkatan sebesar 20 persen dari harga sebelumnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini membuat para pedagang mengalami penurunan omset. Dikarenakan setinya pembeli dan jikapun ada pembeli akan mengurangi jumlah pembeliannya.